Kaya raya, ahli sedekah, ahli pengobatan gratis, tetapi matinya su'ul khatimah, na'udzubillah min dhalik, sebab salah berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Saudara kukah muslimin wal muslimat rahimahkumullah, ini ada satu kisah, kita harus berhati-hati dalam memilih guru. Guru itu harus jelas, gurunya siapa namanya, kemudian sanatnya kemana, sambung sampai Rasulullah atau tidak. Terutama kitab-kitabnya juga harus jelas, karena kitab-kitab itu juga harus bersanat. Jika tidak seperti itu, maka dikhawatirkan gurunya adalah iblis laknatullah alaih. Diceritakan bahwa seorang laki-laki miskin yang bekerja di tengah hutan setiap hari untuk mencari kayu bakar. Lalu datanglah seorang lelaki tua, seorang guru, seorang guru berjubah, yang memakai gamis berwarna putih, memakai selendang atau rita, dan juga memakai surban di kepala warna putih. Diceritakan bahwa lelaki tua ini, seorang syekh ini berkata kepada rojul yang miskin itu. Ya rojul, jika kamu ingin menjadi orang yang kaya raya, maka pulanglah engkau ke rumahmu. Dan bacalah lafad jalalah, lafad keagungan, yaitu lafad Allah, 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 bilisanin fasihin dengan lisan yang fasih. Wa akthir minasolati ala nebika, dan berbanyaklah oleh engkau minasolati ala nebika, dari membaca sholawat kepada nabimu. Ini acaranya adalah membaca lafad Allah dan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Lalu lelaki miskin itu, kembalilah ke rumahnya. Lalu dia mengerjakan apa yang sudah disarankan oleh syekh, oleh syekh yang tua itu, selama satu bulan. Lalu dia bermimpi, di dalam tidurnya melihat syekh tersebut, di dalam mimpinya. Lalu syekh itu berkata kepada rojul yang miskin tadi. Lalu dia terbangun, laki-laki ini terbangun, dan ternyata dia mendapati lebah, lebah atau tawon di rumahnya. Maka dia membuatlah sarang atau rumah untuk lebah itu. Dan dia, laki-laki itu melihat di dalam tidurnya, pada gurunya itu, syekh yang tua itu, marotan ukhrul pada kali yang lain. Lalu berkata oleh syekh itu kepada rojul, In ja'aka maridun fa'adihi asalan minan nahalati, fayabri'u fawran bi'idinillahi ta'ala. Wahai rojul, jika datang kepadamu oleh orang yang sakit, maka berikanlah dia asalan, beri madu. Madu minan nahalati dari lebah itu. Fayabri'u fawran, maka dia akan sembuh seketika. Sembuh seketika, bi'idinillahi ta'ala dengan idin Allah ta'ala. Dan janganlah engkau sekali-sekali meminta upah dari mereka. Jangan kau mengambil upah sekamah sekali, walau kolilan, walaupun sedikit. Bahkan, perbanyalah engkau bersedekah untuk mereka. Jadi, kalau misalnya nih, setiap ada orang yang datang ke rumahmu, datang ke rumahmu, minta obat, maka ambillah madu lebah itu. Madu lebah itu kamu berikan kepadanya, maka dia akan sembuh seketika. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu minta upah, minta bayaran. Tetapi, kalau misalnya, ada sedekah misalnya, ada kotak sedekah, kotak amal, seikhlasnya, ya boleh begitu maksudnya. Dan, dia nanti juga harus bersedekah, gitu. Jadi, nggak boleh meminta bayaran, minta obat, tetapi sudah ada kotak-kotak, ya kotak-kotak amal lah untuk bersedekah, seikhlasnya. Maka, ketika tempat ahwaluhu mudada sanatin, maka tatkala telah sempurna keadaannya dia itu selama satu tahun. Kathurat amwaluhu, maka banyaklah hartanya. Waduyufuhu dan tamu-tamunya, min sairna wahidari segena penjuru negeri, datang, itu tamu-tamu datang. Wahai rojul, jika datang kepadamu oleh seorang laki-laki yang alim, yang faqih, maka jangan engkau dengar darinya. Jangan mendengarkan dia. Dustakan dia. Karena sesungguhnya aku ini adalah gurumu. Aku, gurumu itu lebih tahu, lebih alim daripada dia. Bahkan aku lebih alim dari siapapun. Dan engkau harus, ini, memperbanyak sedekah, kasih sayang kepada orang-orang miskin, Dan engkau harus tawaduk, harus rendah diri kepada mereka. Ingat, tinggalkanlah debat. Engkau enggak usah berdebat di dalam urusan agama. Engkau enggak usah ikut-ikutan. Lalu rojul itu menjadilah orang-orang yang kaya. Menjadi orang yang kaya raya, yang banyak harta di desanya, di kampungnya. Dan orang-orang bodoh di sekitar kampungnya itu berkata, Jadi orang-orang bodoh yang di sekitar lelaki itu berkata begini. Eh, laki-laki itu adalah seorang yang alim, yang soleh, yang dermawan. Bahkan dia ini termasuk wali dari wali-wali Allah Ta'ala. Karena dia termasuk orang yang menjadi tabib yang baik. Yang menolong orang-orang miskin. Dan dia ini memiliki doa yang mustajab. Dan juga memiliki obat yang mucarab. Luar biasa. Itulah wali-wali Allah. Kata orang-orang ini. Lalu tatkalah hadir kepadanya. Suatu kematian. Kematian nih. Jahu maka datang kepadanya. Dalikah syekhu oleh itulah gurunya itu. Lalu berkata oleh syekhu itu kepadanya. Ya rojul. Hai rojul. Kunta rojulan miskinan wajailan. Engkau dahulu adalah seorang laki-laki yang miskin dan bodoh. Fasirtagonian aliman bisababi. Lalu engkau menjadi laki-laki yang kaya, yang alim dengan sebab aku. Fal'ana ittabi'ani ilan naru. Maka sekarang ikutlah engkau kepadaku. Menujuk neraka. Lianni syekhu ke iblis. Karena sesungguhnya aku adalah gurumu ini. Adalah iblis. Lainatullah alaih. Wa kuntu nahlatan. Dan aku inilah yang menjelma menjadi lebah. Wa ja'altu maraton dan akulah yang menyebarkan, menyebarkan wabah penyakit. Thumma dakhultu fimanamihim liyahduru ila baytik. Kemudian aku nih masuk ke mimpi-mimpi mereka. Agar mereka datang ke rumahmu minta obat. Sehingga engkau menjadi orang yang kaya raya. Luar biasa timudaya iblis. Dia yang mendatangi di tengah hutan. Dia yang memberikan ijazah lafad Allah. Dan juga membaca sholawat. Dan dia juga yang menyamar menjadi lebah. Dan dia pula lah yang menyebarkan penyakit di kampung-kampung. Kemudian dia masuk ke alam mimpinya orang-orang. Agar dia datang ke rojul tersebut. Ya jelas saja sembuh. Lawong dia yang membuat penyakit. Dia yang menyebarkan penyakit. Dan dia juga lah yang menyediakan obatnya. Inilah timudaya iblis la'anatullah alih. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Wai saudaraku kamu muslimin masyumat. Kalau kita berguru harus jelas gurunya. Harus jelas kitabnya. Harus jelas Qurannya. Harus jelas hadisnya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.